Intro Kita gak bakal sangka kalau kita sampai di klik ini Itu artinya Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Citra Kirana dan Reski Aditya Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Curahan hati Citra Kirana pasca dilamar Reski Aditya Bismillah kalau niatnya baik semua akan dilancarkan Usai putus dari pesinetron Ali Syakib, Citra Kirana move on ke hati aktor Reski Aditya Citra Kirana sudah resmi dilamar oleh Reski Aditya pada Sabtu 26 Oktober 2019 Acara lamaran Citra Kirana dengan Reski Aditya digelar di Bandung, Jawa Barat Momen ini juga dihadiri dari keluarga besar, teman serta kerabat dekat dari pasangan ini Sehari pasca dilamar Reski Aditya melalui unggahan akun Instagram Citra Kirana membagikan curahan isi hatinya Unggahan itu berupa video yang memperlihatkan cuplikan ketika Reski Aditya menyatakan keseriusannya Video ini sebelumnya sudah sempat diunggah oleh kerabat dekat Citra Kirana yaitu Wole Kirana Di awal video tersebut, tampak luar gedung hotel dengan cat warna putih Serta ruangan tempat dikelarnya acara lamaran yang sudah ditata rapi dan berhias bunga Selanjutnya terlihat Ciki, sapaan akrab Citra Kirana tengah dirias wajahnya oleh make up artis Rian Ogilvie Setelah itu diperlihatkan momen inti yaitu saat Reski menyatakan keseriusannya pada Citra Kirana Sepuluh tahun lalu aku ketemu sama kamu, aku kenal kita temenan kerja Pasti kita gak bakal sangka kalau kita sampai di titik ini Itu artinya kita gak berencana, tapi itu takdir Allah, kata Reski dalam video tersebut Di depan keluarga besar, Reski meminta Ciki untuk menjadi pendamping hidupnya Di depan semua keluarga kamu dan keluarga aku, kamu mau gak nikah sama aku? Tanya Reski pada Ciki Ciki terlihat tertawa sekaligus menangis bahagia mendengar ucapan sang pujaan hati Ya aku mau, jawab Ciki dengan wajah haru bahagia Sama halnya dengan Reski dalam kolom caption Ciki mengungkapkan dirinya tak menyangka akan berjodoh dengan teman kerja yang 10 tahun lalu tak sengaja ia kenal Memang gak pernah ada yang menyangka akan seperti ini akhirnya Rahasia Allah gak ada yang tahu ya Ungkap Ciki Wanita berusia 25 tahun itu lantas berharap sekaligus Meminta doa agar segala persiapan dan niat baiknya menuju jenjang pernikahan Dimudahkan sang maha kuasa Bismillah kalau niatnya baik semua akan dilancarkan Doain semuanya lancar dan sehat-sehat ya sampai hari ya teman-teman Harap Ciki Ciki pun mengaku teringat momen pertama kali bertemu dengan pria yang kini menjadi tunangannya itu Di akhir caption Ciki menanyakan pada penggemarnya terkait kisah perjalanan cintanya Dengan Reski yang akan ia ceritakan melalui kanal Youtube Jadi ingat pertama ketemu lagi sama Reski setelah sekian lama lost contact Ceritain jangan ya Hmm kalau ceritanya di Youtube aku dan Reski gimana setuju gak? Bungkas Ciki Unggahan ini lantas direspon positif oleh para penggemar pasangan ini Meski begitu sebagian besar komentar berisi ucapan selamat baik Dari teman sesama artis maupun para netizen Tak kalah dengan Ciki Reski juga mengunggah video yang sama namun dengan caption yang berbeda Cuma kamu yang bisa buat aku seberani ini Tulis akun Instagram at the real Reski Aditya dalam kolom keterangan unggahannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!